Halo guys, kembali lagi di channel aku, Reza Stefanya Kali ini aku mau ngobrol santai aja, sharing-sharing mengenai kesehatan gigi dan mulut Nah, kebetulan aku habis cabut gigi bungsu bagian atas Nah, aku mau sharing gigi bungsu itu apa sih, terus kenapa sih dicabut gitu kan Nah, gigi bungsu itu gigi terakhir yang tumbuh ketika kita dewasa Dan itu biasanya tubuhnya itu nggak sempurna Dan itu sebenarnya kata dokter sih nggak terlalu penting giginya kan Jadinya nggak apa-apa dicabut gitu Awalnya itu aku pas lagi hamil anak kedua, aku sering banget sakit gigi guys Nah, gigi aku itu sakitnya tuh yang di bawah sini, bolong ternyata Dan itu tuh bengkok sampai bener-bener gede banget sakit Cuma karena lagi hamil waktu itu sekitar 3 bulan Jadi nggak boleh dicabut Cuma dikasih terendah nyari aja gitu kan Nah, sampai setelah melahirkan itu tuh sakit giginya tuh sering banget kambuh Terus pas dicek ternyata gigi aku tuh banyak banget masalahnya guys Disini bolong, disini bolong Gigi bungsunya udah harus dicabut gitu kan Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk Cabut gigi bungsu aku dulu Yang satu ini, yang di atas ini Nah, aku ini guys cabut giginya itu Di klinik vaskes aku yang pertama prosedurnya itu Kalau di vaskes pertama klinik itu Aku kalau mau periksa gigi itu harus satu bulan sebelumnya Jadi pas lagi gigi itu sakit, aku nggak langsung periksa gitu Jadi aku jadwalin, aku mau periksa gigi Abis itu dijadwalin sama klinik satu bulan kemudian Abis itu pas aku periksa Dicek ternyata emang banyak banget masalahnya Dan satu-satu memang harus diperbaiki Yang pertama itu aku milih untuk gigi bungsu aku Karena itu udah sakit banget, sering kambuh Terus pas udah periksa Aku cuma dikasih peredah nyeri Satu bulan kemudian dijadwalkan lagi Untuk cabut gigi bungsu yang atas Dan itu bisa di klinik guys Jadi terus aku juga nggak bayar sama sekali Karena aku pakai BPJS Kemudian satu bulan Satu bulan sesudahnya Aku dijadwalkan untuk cabut gigi Udah deh Tinggal cabut gigi Nah aku nggak tahu ya kalau misalkan di puskesmas itu Sama kan pas kesatu itu cepat ditanganinya Atau nunggu satu bulan aku nggak tahu Tapi kalau di klinik yang pas kes aku itu harus Janjiannya satu bulan sebelumnya Jadi mau cabut gigi itu prosesnya berarti dua bulan Yang pertama Satu bulan pertama konsul Satu bulannya lagi itu Langsung cabut Oh iya guys Jadi kalau misalkan kita di puskes Yang pertama itu Kalau kita mau Memperbaiki gigi Atau mengobati gigi itu Tidak langsung semua gigi ya guys Jadi harus satu-satu Jadi harus satu-satu dulu Dan kalau mau cabut gigi itu Harus posisinya itu Gigi kita itu udah nggak sakit Dan tensinya bagus Kalau untuk rasanya itu nggak sakit sih ya Emang pas disuntik itu sakit banget guys Pas disuntik itu memang sakit Terus pas dicabut udah nggak ada rasa apa-apa Sampai rumah pun masih pakai kain kain kasa ya Itu nggak sakit Aku masih bisa aktivitas seperti biasa Dan itu nggak menyakitkan Paling cuma pas dibius aja sih Kaget gitu Aku tuh Dewasa-dewasa ini tuh Baru kali ini tuh sering banget ke dokter gigi Sebelumnya itu udah lama banget Itu cuma tambal gigi Nah ini tuh sekarang Aku lagi rutin banget ke dokter gigi Karena emang sering sakit Itu juga mungkin karena Aku itu waktu hamil itu Kurang kalsiumnya Terus jarang minum susu Jadi itu ngaruh banget guys Karena si bayi ini tuh Bener-bener nyerap Kalsium dari kita Makanya Kalsium dari kita Itu tuh ngambil dari tulang dan gigi Kalau misalkan kita Nggak konsumsi kalsium Yang banyak Akhirnya kita bakalan kekurangan kalsium Jadinya Giginya itu jadi Sering sakit Tulang juga Sering sakit Nah itu mungkin kesalahan aku disana sih Nah jadi untuk kalian Apalagi Lagi Masa Kehamilan Dan menyusui Kalian tuh jangan lupa Banyak-banyak Konsumsi kalsium Yang cukup Karena itu tuh Penting banget Untuk Kita sebagai Wanita yang sedang mengandung Dan menyusui Itu tuh Bener-bener penting Jangan kayak aku guys Nanti Menyesal Nah aku tuh Banyak banget Problemnya gigi aku tuh Banyak banget problem Di gigi aku guys Jadi Aku akan bahas Satu-satu Kalau gigi bungsu udah Ada gigi depan Yang aku juga perbaiki Ada gigi yang Bawah Itu semua Nanti aku bikin Kontennya ya guys Kalau kalian mau Tanya-tanya Nanti kalian komen aja Di bawah Jangan lupa di komen Nanti aku akan jelasin Biayanya juga Karena Kalau gigi yang lainnya ini Aku Nggak pakai BBJS Karena Prosesnya itu Nggak secepat Aku cabut gigi bungsu Yang sebelah sini Bahkan Yang sebelah sini Gigi bungsunya itu Aku harus Ke rumah sakit Jadi aku kemungkinan Ada beberapa hal yang Nggak memungkinkan aku ke rumah sakit Contohnya Kayak aku punya anak kecil Kalau di rumah sakit itu Kan terlalu lama Gitu kan Kalau misalkan Di Klinik yang biasa Aku datengin Ada lagi Khusus gigi Itu Dia cepat penanganannya Ya walaupun bayar Jadi nanti aku Bakal Share Juga Tentang Sekian video dari kita Guys Bye Bye Bye